Teori utamanya Mullah Sadra Ada empat Asolatul Wujud Tasgikul Wujud Yang tasgik ini sebenarnya gabungan dari Kelanjutan dari Wahdatul Wujud Kemudian yang keempat adalah Al-Harakah Al-Jauhariya Nyawanya disitu Nah Tak awali dari Asolatul Wujud Disinilah nanti Mullah Sadra disebut Eksistensialis Meskipun dayanya beda Dengan eksistensialis Barat Jadi Kayak tadi Apa sih Asolatul Wujud itu Asolatul Wujud Atau kadang-kadang juga dibaca Isolatul Wujud Adalah Isolatul Wujud Isolatul Wujud itu artinya Keistimewaan Artinya juga Keutamaan Artinya juga Keaslian Asolatul Wujud Asolatul Wujud berarti Keaslian Wujud Wujud Kalau diterjemahkan dalam bahasa filsafat Itulah eksistensi Ini lawan Ini lawan Ini lawan dari Minggu lalu ketika Saya ngomong Suhrawardi Kalau di Suhrawardi Yang Asolatul Wujud Tapi Mahiyah Esensi Yang utama itu Yang esensi Semua tokoh Sufi bilang Yang utama bukan Eksistensi Tapi esensi Tampilan Apalagi yang fisik Apalagi yang duniawi Itu harus disingkirkan Karena dia gelap Karena dia jahat Karena dia Menghalangi Kesatuan manusia Dengan Tuhannya Jadi Kebalikannya Mula Satra bilang Bukan Tidak kayak gitu Cara mikirnya Keliru Yang utama Bukan esensi Bukan hakikat Yang utama Adalah Eksistensi Esensi itu Terbentuk Dibentuk Oleh Eksistensi Kayak tadi Ini contohnya Tutup Gelas Itu kan Esensinya Dari siapa Dari kalian Yang bilang Kalian Menyumpulkan Ini Tutup Gelas Karena Dari Bentuknya Dari Eksistensinya Padahal Padahal Mungkin Pering Ini Juga bisa Dipakai Untuk Tutup Gelas Tapi Kalian Tidak Menyebut Ini Tutup Gelas Kenapa Karena Tampilannya Berarti Kalian Tadi Menyimpulkan Ini Tutup Gelas Kan Dari Eksistensinya Dari Tampilannya Catatan Pertama Catatan Kedua Yang bilang Tutup Gelas Kan Kalian Berarti Esensi Itu Datangnya Belakangan Dikonsepkan Oleh Orang Karena Bagi Kalian Ini Tutup Gelas Mungkin Bagi Adikmu Yang Kecil Yang Belum Ngerti Tentang Konsep Tutup Gelas Begitu Kamu Kasih Ini Dibakai Main Gitu Jangan Kan Yang Padi Kamu Tadi Lihat Bentuk Kayak Gini Aja Kan Ketawa Karena Kamu Sambungkan Dia Dengan Sesuatu Yang Lain Loh Ya Kan Padahal Ini Tutup Gelas Tapi Hakikatnya Kamu Ganti Dari Mana Kamu Bisa Menyambungkan Kesana Kan Pasti Dari Eksistensinya Dari Tampilannya Tampilannya Mirip Kan Gitu Terus Ya kan Yang bikin Kamu Menyimpulkan Kesana Kan Tampilannya Eksistensinya Jadi Mahia Esensi Yang Tutup Gelas Atau Apa Tadi Itu Kan Sifatnya Iktibaria Rekaan Manusia Jadi Justru Yang Penting Pertama Tama Itu Eksistensinya Bukan Esensinya Esensi Itu Muncul Belakangan Setelah Eksistensi Jadi Tidak Ada Sifat Bawaan Kalau Dihubungkan Dengan Manusia Tidak Ada Anak Yang Sejatinya Soleh Atau Anak Yang Sejatinya Jahat Tidak Ada Manusia Itu Tergantung Eksistensinya Kalau Kamu Puasa Senin Kemis Rajin Solat Malam Rajin Tiap Hari Pikir Solat Dua Bagus Terus Orang Bilang Wah Kamu Anak Soleh Kan Gitu Kalau Kamu Solat Malas Kuliah Tiap Hari Skripsi Tidak Jadi Terus Kamu Bilang Saya Aslinya Soleh Dan Rajin Orang Tidak Percaya Kenapa Eksistensinya Tidak Bunyi Kayak Gitu Jadi Tidak Ada kok Sejatinya Pak Aslinya Saya Itu Ganteng Loh Cuma Tidak Ada Aslinya Dilihat Tampilannya Kayak Gimana Orang Bunyi Sendiri Nanti Jadi Orang Akan Mengambil Iktibar Sendiri Dari Eksistensi Jadi Yang Pertama Tama Bukan Esensi Tidak Ada Makna Awal Makna Sejati Yang Dibawa Tidak Jadi Tidak Esensi Dulu Tapi Eksistensi Dulu Lihat Sesuatunya Dulu Terus Kamu Simpulkan Barangnya Sama Sama-sama Tato Misalnya Tapi HGK Tato Mungkin Bagi Kepala Si A Dia Simbol Premanisme Bagi Kepala Si B Dia Seni Yang Menentukan Gambarnya Bukan Kok Tato Itu Membawa Esensi Keperemanan Tidak Bagi Orang Lain Dia Bukan Preman Dia Seni Jadi Esensi Bukan Sesuatu Yang Dibawa Atau Hidup Sendiri Esensi Tergantung Wadah Eksistensi Esensi Tidak Memiliki Dirinya Sendiri Kalau Para Sufi Bilang Untuk Menyingkirkan Eksistensi Kalau Dimula Satra Justru Tidak Bisa Eksistensi Disingkirkan Justru Kalau Eksistensi Disingkirkan Orang Kehilangan Esensi Yang Disebut Baik Soleh Dekat Dengan Tuhan Disayangi Tuhan Itu kan Dari Eksistensinya Kalau Hidupmu Tiap Hari Subuhnya Setengah Delapan Isaknya Nyambung Sama Subuh Duhurnya Kadang-kadang Mendekati Asar Misalnya Loh kan Otomatis Seorang Ngomong Mungkin Kamu Disayangi Tuhan Kan Gitu Dan Nggak Disayang Tuhan Itu kan Atribut Yang Nempel Padamu Karena Eksistensimu Jadi Isolatul Wujud Kemendazaran Keaslian Wujud Keaslian Eksistensi Bukan Isolatul Mahiyah Kalau Di Surawadi Kemarin Yang Esensial Itu Mahiyah Esensinya Wajah Bisa Macem-macem Tapi Intinya Sama Kan Gitu Yang Dibilang Surawadi Kemarin Tidak Tidak Ada Inti Yang Sama Tenentunya Justru Wajahnya Dari Wajah Kamu Tau Ini Orang Ramah Apa Marah Kan Gitu Dari Tampilannya Kamu Ngerti Misalnya Indonesia Dulu Indonesia Adalah Bangsa Yang Ramah Tergantung Eksistensinya Kalau Sekarang Ngamuan Orang Indonesia Apa Yo Masih Relevan Bisa Disebut Indonesia Bangsa Yang Ramah Indonesia Bangsa Yang Ramah Kalau Pas Dia Ramah Kalau Enggak Ya Enggak Kenapa Enggak Ada Sifat Bawaan Enggak Ada Esensi Yang Abadi Jadi Esensi Hakikat Itu Bentuan Dari Pikiran Kita Sendiri Kalau Kamu Bikin Sekripsi Terus Ada Pertanyaan Apa Sebenarnya Hakikat Dari Ini Itu Seolah Kamu Mengejar Sesuatu Yang Jauh Sekali Dalam Padahal Itu Tidak Itu Gawen Pikiran Mudewe Kamu Sendiri Yang Oh Ternyata Hakikatnya Pikirannya Ini Itu Ini Dari Kamu Sendiri Apa Iya Yang Itu Hakikat Ternyata Sopo Pangeran Pangeran Diponegoro Itu Seorang Pejuang Yang Sejati Yang Itu Itu Kan Hakikat Menurutmu Padahal Mungkin Peneliti Yang Melihatnya Tidak Kayak Gitu Ah Pangeran Diponegoro Itu Egois Gara Gara Tanah Kuburan Nenek Moyangnya Di Belanda Terus Ngamuk Sampai Segitunya Mengorbankan Banyak Orang Beto Hakikat Yang Bener Yang Mana Dari Peneliti Pertama Peneliti Kedua Kan Susah Oke Jadi Esensi Tidak Memiliki Dirinya Sendiri Keberadaan Esensi Karena Dia Punya Hubungan Dengan Eksistensi Dan Eksistensi Kalau Ditarik Tarik Nanti Belakangan Nyampe Pada Tuhan Itulah Isolatul Wujud Kemendasaran Eksistensi Jadi Eksis Dulu Baru Cari Makna Bukan Makna Dulu Terus Kamu Baru Eksis Itu Kalau Di Mula Satra Nah Dari Isolatul Wujud Masuk Ke Taskikul Wujud Taskikul Wujud Kalau Yang Tadi Yang Isolatul Wujud Kan Kelihatan Bau Peripatetik Ngomong Ngomong Tentang Eksistensi Ngomong Tentang Esensi Begitu Masuk Ke Taskik Kelihatan Bau Iluminasinya Taskikul Wujud Kalau Di Mula Sadra Itu Pengembangan Lebih Jauh Dari Wah Datul Wujud Kemarin Kemarin Di Mula Mula Sadra Waktu Ngomong Wah Datul Wujud Di Ibnu Arobi Di Antara Idolanya Mula Sadra Juga Ibnu Arobi Di Ibnu Arobi Kan Semua Realitas Adalah Cerminan Tuhan Itu Yang Bikin Orang Yang Tidak Ngerti Menuduh Ibnu Arobi Panteisme Teori Itu Disempurnakan Oleh Mula Sadra Dengan Taskikul Wujud Gradasi Wujud Iya Semua Adalah Cerminan Tuhan Semua Adalah Cahaya Tuhan Tapi Sifatnya Gradasi Jadi Tidak Bisa Kok Yang Disana Kemarin Simbolkan Kaca Itu Kan Gak Bisa Kok Disebut Yang Disana Itu Tuhan Yang Disana Itu Tuhan Gak Bisa Karena Dia Hanya Salah Satu Gradasi Bentuk Parsial Gambaran Tertentu Level Tertentu Dari Ketuhan Analoginya Kayak Matahari Atau Cahaya Matahari Kalau Dimulai Sadra Cahaya Matahari Itu Kan Bisa Disebut Matahari Tapi Sebenarnya Dia Bukan Matahari Cuma Cahayanya Dan Sifatnya Kan Gradasi Semakin Jauh Semakin Gelap Semakin Dekat Semakin Terang Jadi Wujud Ini Sifatnya Taskik Gradasi Bahkan Bahkan Nanti Jiwa Manusia Sifatnya Taskik Gradasi Alam Semesta Ini Sifatnya Taskik Dari Taskik Itu Contoh Paling Gampang Level Paling Bawah Adalah Alam Benda Benda Di Atas Alam Benda Ada Alam Tumbuhan Di Atas Alam Tumbuhan Ada Alam Hewan Hewan Di Atas Alam Hewan Hewan Ada Alam Manusia Di Atas Alam Manusia Ada Alam Malakut Terus Sampai Puncaknya Wajibul Wujud Puncaknya Ya Tuhan Dan Sifatnya Gradasi Kenapa Seperti Pancarannya Matahari Semakin Dekat Semakin Terang Hanya Manusia Nanti Yang Bisa Sampai Jatuh Kebawah Asfal Asafilin Dan Sebenarnya Padahal Dia Paling Atas Asan Takwim Jadi Level Alam Ini Ada Tingkatannya Semuanya Manifestasi Dari Keberadaan Tuhan Cuma Ranking Ranking Tergantung Kedekatan Dia Dengan Tuhan Ini Yang Belum Dijelaskan Kemarin Oleh Ibnu Arobi Sehingga Semuanya Disebut Tuhan Dan Orang Terus Menuduh Dia Panteistik Padahal Alam Itu Sifatnya Taskik Gradasi Oke Nanti kita Lihat Termasuk Jiwa Nanti jiwa Kita Itu Juga Gradasi Nah Ini Teori Dasyat Lagi Dari Mula Satra Al Harokah Al Jauh Hariya Tadi Kan Gradasi Cuma Jangan Salah Alam Semesta Ini Enggak Diem Semuanya Bergerak Harokah Jauh Hariya Itu Maksudnya Gerakan Substansial Selama Ini Para Filosof Sebelumnya Menganggap Bahwa Perubahan Itu Hanya Pada Aksidensi Perubahan Itu Hanya Pada Sifat Sifat Kuantitas Kualitas Posisi Dan Tempat Itu Biasanya Bisa Berubah Padahal Menurut Mula Satra Tidak Begitu Seluruh Alam Semesta Ini Bergerak Menuju Ke pusat Tadi Tak Gambarkan Kayak Matahari Yang Gradasi Ke Atas Sebenarnya Semuanya Juga Bergerak Menuju Ke pusat Menuju Kesempurnaan Menuju Mabda Menuju Sumber Merindukan Puncak Kediriannya Merindukan Kesempurnaannya Bahkan Benda Kalau dimula Satra Tumbuhan Binatang Ini Bergerak Benda Pada Akhirnya Bisa Melahirkan Ketumbuhan Ketumbuhan Nanti Pada Akhirnya Jadi Fosil Fosil Jadi Hewan Hewan Mengalami Evolusi Perkembang Di level Tertentu Nanti Jadi Kayak Manusia Punya Semacam Intelijensi Dan seterusnya Manusia pun Dia bergerak Terus Semua Bergerak Tidak ada Yang Diam Apa Sih Gerakan Itu Gerakan Adalah Proses Aktualisasi Potensi Hurud Dul Kuah Ilal Filih Dalam Dirimu Itu Ada Macem Potensi Termasuk Potensi Ketuhanan Gerak Itu Berarti Apa Upayamu Mengeluarkan Mewujudkan Potensimu Sehingga Keluar Semua Kalau Keluar Semua Maka Kamu Akan Nyampe Puncak Termasuk Wah Datul Wujud Ketemu Dengan Tuhan Kasaf Ma'rifat Itu Kan Berarti Potensinya Sudah Keluar Semua Karena Memang Kita Diciptakan Tuhan Mengarah Ke Situ Batu Juga Begitu Benda Benda Juga Begitu Dia Punya Potensi Puncak Dia Punya Potensi Sendiri Sampai Puncaknya Jadi Apa Tumbuhan Juga Dia Punya Potensi Sendiri Sampai Puncaknya Jadi Apa Dan Ini Semua Bergerak Menuju Puncak Ya Kalau Dalam Bahasanya Para Ulama Sunni Merealisasikan Tujuan Penciptaan Kemarin Di minggu Lalu Apa Untuk Ini Kamu Diciptakan Jawablah Pertanyaan Itu Dan Realisasikan Karena Kamu Punya Potensi Untuk Merealisasikan Tujuan Penciptaan Sudah Dikasih Tuhan Bekal Macem Sebenarnya Pakai Akal Pakai Intelijensimu Sudah Cukup Tapi Saking Sayangnya Allah Kamu Juga Dikasih Wahyu Kamu Juga Dikasih Nabi Nabi Itu Sebenarnya Apa Mengeluarkan Potensimu Sehingga Bisa Nampai Puncak Dan Gerakan Untuknya Mencapai Puncak Itu Disebut Al-Harakah Al-Jauhariya Jadi Gerakan Substansial Jadi Jangan Bikin Gerakan Gerakan Insidental Aksidental Gerakan Yang Potensial Gerakan Yang Substantif Bukan Gerakan 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 Simpel Bukan Gerakan Gerakan Yang Tidak Ada Artinya Jadikan Ngaji Ini Sebagai Harakah Jauhariya Jadikan Kuliahmu Sebagai Harakah Jauhariya Jadikan Apapun Yang Kamu Lakukan Sebagai Harakah Jauhariya Kalau Enggak Umur Habis Potensimu Enggak Keluar Dan Kamu Enggak Akan Nyampe Pada Tujuan Penciptaan Dan Yang Dikasih Pilihan Cuma Manusia Bisa Nyampe Apa Enggak Tapi Kalau Batu Tumbuhan Binatang Itu Biasanya Secara Instinktif Dia Mencapai Tujuan Pencipta Hanya Manusia Yang Bisa Nawar Dan Bisa Mengelak Harakah Jauhariya Jadi Kalau Dalam Bahasanya Mula Satra Alam Semesta Ini Setiap Detik Yang Terjadi Adalah Dekonstruksi Dan Rekonstruksi Terus Menerus Kamu Yang Datang Masuk Kesini Sudah Bukan Kamu Yang Tadi Di Depan Pitu Mau Masuk Sudah Ada Perubahan Besar Atau Kecil Baik Dimensi Fisik Maupun Dimensi Rohanimu Pasti Ada Yang Berubah Perubahan Selalu Terjadi Dan Itu Sunatullah Itu Yang Teorinya Mula Sadra Ini Bisa Untuk Meng-counter Teori Tuhan Yang Bikin Jarum Jam Kemarin Di Positivisme Deisme Seolah-olah Tuhan Habis Menciptakan Terus Selesai Terus Cuek Tuhan Selalu Terlibat Kenapa Karena Alam Ini Dalam Proses Penciptaan Terus Menerus Dia Dia Sebenarnya Tidak Tidak Berhenti Berjalan Tidak 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 Hancur Dan Baru Hancur Dan Baru Terus Begitu Cuma Ketika Harokahnya Tidak Harokah Jauh Haria Yang Hancur Dan Baru Itu Tidak Substansial Kalau ada Hubungnya Dengan Manusia Kayak Indonesia Ini Kan Ngalami Hancur Baru Hancur Baru Terus Tapi Karena Tidak Jauh Haria Tidak Substansial Nasib Kita Sama Kayak Gini Kayak Balbalan Kan Gonta Ganti Pelatih Peng Piro Kalah Terus Ganti Pemain Berapa Kali Juga Kalah Tidak Ada Harokah Jauh Haria Harusnya Ada Harokah Jauh Haria Kalau Kamu Merasa Hidup Mustagnan Ada Yang Keliru Dalam Gerakan Jangan Jangan Yang Kamu Ubah Selama Ini Tidak Substantif Hanya Aksiden Aksiden Kecil Sepancet Dari Awalnya Pemarah Tetap Pemarah Awalnya Gampang Tersinggung Tetap Gampang Tersinggung Awalnya Males Tambah Males Gerakannya Setback Kebelakang Berarti Tidak Jauh Haria Mungkin Dulu Yang Waktu SMA Waktu Alia Rajin Sholat Malam Rajin Ngaji Begitu Kuliah Bubar Barisan Jalan Males Ngaji Males Sholat Malam Itu berarti Harokahnya Tidak Jauh Hari Kamu Gradasinya Gradasi Kebelakang Gradasi Turun Substantif Harus Mengaktualkan Potensimu Bahkan Orang Barat Sudah Menemukan Ternyata Pikiran Pikiran Kita Hanya Dipakai Sepuluh Persen Allah Ngasih Satus Kita Cuma Pakai Sepuluh Itu pun Kita Masih Suka Kemanyak Suka Gaya Padahal Cuma Sepuluh Persen Merasa Pinter Merasa Joss Merasa Baru Sepuluh Persen Coba Kita Aktualkan Potensi Kalau Ada Orang Hafal Quran Kita Melunguh Kok Bisa Ya Hafal Quran Ada Orang Apal Hitung Ngitung Cepet Wah Kok Bisa Ya Seolah Itu Luar Biasa Padahal Yang Parah Itu Kita Mereka Biasa Bacanya Jangan Kebalik Kok Aku Tidak Bisa Ya Gitu Kok Mereka Bisa Biasa Sebenarnya Mereka Itu Biasa Biasa Memang Punya Potensi Untuk Itu Hanya Kita Yang Tidak Nampai Kesana Kenapa Harakah Kita Lambat Atau Jangan Set Maka Kita Butuh Gerakan Yang Substantif Yang Membawa Kita Semakin Dekat Menuju Kesempurnaan Sebenarnya Seperti Dalam Pikirannya Para Sufi Hati Kita Dorongan Jiwa Kita Itu Selalu Menuju Kesempurnaan Selalu Menuju Allah Selalu Menuju Asal Usul Kita Memang Asal Usul Kita Dari Allah Cuma Kok Tidak Terasa Itu Karena Sangat Banyak Yang Menghijab Yang Menabiri Diri Kita Sehingga Kita Lupa Bahwa Kita Kangen Pada Allah Itu Sebenarnya Dan Kita Tidak Bisa Mendeteksi Rasa Kangen Itu Karena Terlalu Banyak Urusan Semacam Macem Isi Pikiran Mukan Yang Menabiri Itu Banyak Jadi Kamu Lupa Padahal Kembali Ke Asal Usul Itu Kan Fitro Kayak Kamu Kalau Pulang Kampung Kan Mesti Seneng Kecuali Yang Takut Ditage Skripsi Ditage Kalau Tidak Lulus Tapi Jani Seneng Pulang Kampung Membayangkan Ketemu Lagi Atau Kalau Kamu Ketemu Teman Lama Datang Ke Sekolah Yang Dulu Reuni Itu Kan Selalu Menyenangkan Karena Ada fitro Dalam Diri Kita Masa Lalu Asal Usul Itu Indah Dan Itu Kalau Ditarik Terus Ke Atas Sebenarnya Kita Merindukan Asal Usul Kita Yang Puncak Yaitu Allah Hanya Saja Karena Kita Agak Gelap Gradasinya Agak Terlalu Gelap Jadi Tidak Bisa Mendeteksi Kerinduan Itu Bahkan Allah Kan Kita Jadikan Sarana Untuk Merealisasikan Keinginan Keinginan Kita Yang Tidak Substantif Ya Allah Saya Dikasih Kaya Ya Allah Aya Nilainya Besok Ya Allah Tidak Substantif Nanggung Terlalu Kecil Kalau Cuma Nilai A Kalau Cuma Kaya Kalau Cuma Dapat Istri Cantik Minta Yang Lebih Besar Yang Lebih Substantif Tapi Kita Kan Sering Sering Kayak Gitu Oke Itu Alharokah Aljahuh Hariyah Gerakan Substantif Nah Dari Situlah Nanti Pada Akhirnya Mullah Sadra Punya Konsep Tentang Jiwa 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 Manusia Itu Juga Mengalami Harokah Jauh Hari Ada Gerakan Substantif Loh